Hari buruh tak selalu diperingati dengan aksi demo. Terbukti dalam peringatan May Day, TNI Polri menggelar aksi berbagi sembako pada buruh. Selain itu, gerakan buruh berjuang yang ikut menggelar aksi bakti sosial berharap agar pemerintah batalkan RUU Omnibus Law. Puluhan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh berjuang Jumat pagi memadati kawasan Simpang, Lima Semarang untuk menerima sembako dari Kapolda, Jawa Tengah. Selain itu, puluhan buruh juga melakukan aksi bakti sosial dengan membagikan masker kepada pengguna jalan di Jalan Pahlawan, Semarang. Dengan adanya aksi pembagian masker kepada masyarakat ini diharapkan dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Memperingati hari buruh yang jatuh tanggal 1 Mei, puluhan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh berjuang menyuarakan penolakannya terhadap RUU Omnibus Law. Buruh Jawa Tengah dengan suadaya kami pengadaan masker dan hari ini kita bagikan kepada masyarakat Jawa Tengah yang lewat di Jalan Pahlawan. Tetapi hari ini kami juga menyuarakan apa yang menjadi aspirasi buruh seluruh Indonesia khususnya Jawa Tengah. Yang pertama, dalam peringatan MEIDE 2020 ini, kami buruh Indonesia menyatakan menolak Omnibus Law. Kami minta Presiden Republik Indonesia tidak hanya menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, tetapi kami meminta untuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan keberadaannya.